Pemirsa pemerintah kota Bandung terus percepat proses vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Selain dilakukan secara massal, pemerintah kota Bandung pun melakukan kegiatan vaksinasi hingga tingkat kelurahan yang dilakukan di aula kantor kelurahan masing-masing. Target pemerintah dalam menjalankan program vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat terus dikebut. Termasuk oleh pemerintah kota Bandung. Pemkot Bandung melakukan kegiatan vaksinasi dilakukan hingga tingkat kewilayahan dan kelurahan. Setiap kelurahan di kota Bandung menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 di aula kantor kelurahan masing-masing. Program vaksinasi COVID-19 tersebut diberikan secara gratis bagi masyarakat yang sudah berusia di atas 18 tahun. Hari ini dilaksanakan vaksinasi untuk kewilayahan dan kewilayahan. Segala biaya sudah dilaksanakan vaksinasi untuk kewilayahan. Tapi di samping itu, supaya lebih menyentuh, seluruh dina sasaran, kita tidak mempatasi. Yaitu usia 18 sampai dengan 60. Vaksin yang disediakan oleh pihak PT. Puskesmas, yaitu sekitar 150. Mudah-mudahan dalam perlaksanaan ini, vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Dengan digencarkannya program vaksinasi, diharapkan program pemerintah sejuta vaksinasi per hari dapat tercapai yang ditargetkan pada bulan Juli ini. Yuna Kurniawan, Bandung TV